Halo-halo sahabat youtube semuanya, hari ini saya mau berbagi resep dan cara membuat kue nagasari. Kalau orang menado bilang nogosari, tapi secara umum menyebutnya nagasari. Bahan-bahannya sangat simple dan mudah didapat. Kebetulan saya ke kebun dan pisang sudah masak. Dan selain sudah masak, sudah tidak cocok untuk dibuat pisang goreng karena sudah mengisap minyak ketika digoreng. Jadi saya pikir-pikir baiknya buat nagasari. Kebetulan acara dengan teman-teman saya buat dan mereka bilang enak. Jadi saya termotivasi untuk buat kembali dan berbagi resep. Bahan-bahannya, bahan-bahan kue nagasari ini ya. Ini ada pisang, pisang kepok ini. Ini pisang kepok yang saya sudah kupas dan belah dua sesuai selera. Kalau mau bagi dua, bagi tiga. Kalau mau besar, bagi dua. Kalau bagi tiga empat, bisa juga dari satu biji. Satu sisir pisang kepok kurang lebih lima belas biji. Jadi saya bagi dua, berarti saya hanya bisa mendapatkan tiga puluh kue nagasari. Tapi kalau mau bagi empat, satu biji bagi empat, bagi tiga, terserah. Intinya semua sesuai selera dan kebutuhan kita semuanya. Ya, kebutuhan masing-masing. Jadi bahan-bahannya pisang kue nagasari adalah ini. Ini pisang kepok, satu sisir, kurang lebih lima belas biji. Ada santan, satu liter. Ada tepung tapioca, 250 gram. Dan ini tepung beras, 250 gram. Terigu, 500 gram. Gula, 100 gram. Dan garam satu sendok teh. Air, dua liter. Cukup ini saja bahan-bahannya. Dan bahan pembungkus tentu si daun pisang. Tapi kalau tidak ada daun pisang, bisa saja di tempat apa saja. Bisa. Di tempat-tempat piring atau tempat cetakan-cetakan kue dari aluminium, bisa. Ya. Jadi ini bahan-bahannya yang saya pakai. Dan teman-teman bilang enak. Jadi, harus dicoba. Ya. Jadi, tahap pertama menyiapkan bahan-bahan. Ini ada pisang, satu sisir. Ada santan, satu liter. Tepung tapioca, 250 gram. Tepung beras, 250 gram. Dan terigu, 500 gram. Gula, 100 gram. Garam, satu sendok teh. Semua bahan ini saya mau campur di wadah yang lebih besar. Lalu saya masukkan ini air, dua liter. Setelah masuk tiga bahan tadi, kita aduk. Kita aduk sampai tercampur rata. Ya. Bisa disaring, bisa juga tidak. Setelah tercampur semuanya, bisa disaring, bisa tidak. Disaring gunanya untuk mendapatkan hasil yang halus. Tapi, ini saya aduk-aduk begini, dia menyatu semua. Oke. Semua bahan sudah tercampur rata. Sekarang, tahap berikutnya adalah menyiapkan adonan santan. Ya, tahap berikutnya, kita masak santan. Kita masak santannya. Ini, kalau ada daun pandan, taruh tiga lembar daun pandan, biar harum. Kita masak santannya sampai mendidih. Kita masak santan yang satu liter tadi, dengan gula seratus gram, dengan garam satu sendok. Kita aduk-aduk. Nunggu sampai dia mendidih. Ini, sisa santan yang masih melengket di loyan tadi, saya tambahkan dengan air tiga ratus mili. Sampai bersih. Kalau tidak dicampur air, masih banyak santan yang terbuang. Jadi, bisa ditambahkan. Selain santan satu liter, ditambahkan air tiga ratus mili. Supaya bisa tumpah semua santannya. Sampai mendidih. Aduk-aduk sampai mendidih. Setelah santannya mendidih seperti ini, saya masukkan adonan terigu, tepung beras, dan tapioca. Diaduk terus sampai kentang. Semua adonan turun sekaligus. Mencampur adonan bisa dua kali, tidak usah sekaligus. Lalu diaduk terus sampai dia mengental. Dia sudah mulai menggumpal. Tapi belum menyatu, belum rata. Setelah adonan sudah jadi padat, kita kecilkan api. Ya, kita kecilkan api. Setelah dia sudah adonan menjadi padat seperti ini, kita matikan kompor. Sekarang, setelah buat adonannya, kita membungkuk. Saya ambil satu sendok seperti ini. Saya ginikan. Lalu saya taruh ini pisang. Yang satu biji saya bela dua. Saya taruh ini. Taruh ini di atasnya, supaya pisangnya terbungkus. Ya, begini. Saya begini. Ya, begini. Saya gunting ini sedikit. Besar kecilnya tergantung selera kita. Tapi saya mau cepat dan praktis biar langsung kenyang, kasih besar-besar. Oke, jadi sudah tahu ya, cara bungkusnya seperti ini. Ini satu sisir pisang 15 biji, kurang lebih saya dapat 30. Tapi kalau mau dibikin satu potong, satu biji pisang, tiga atau empat bisa. Tergantung. Semuanya tergantung selera. Resepnya sama. Tapi, potongannya sesuai selera saja. Oke? Ini dia. Sementara membungkus, kita didihkan air di dandang ini. Setelah dia mendidih, pas dia mendidih, selesai juga dibungkus semuanya adonan. Ini karena pisangnya satu sisir 15, jadi dia mendapat 30 saja. Jadi, adonan tadi itu cukup untuk ini. Tapi, tergantung. Ini kan saya memakan sendiri, bagi-bagi ke keluarga dan teman. Tapi kalau untuk jualan, bisa irit-irit sedikit adonannya dengan pisangnya. Kurang lebih satu sisir, dia bisa dapat 50 biji. Tapi ini karena saya memakan sendiri, jadi cuma dapat 30 biji. Satu sisir 15 biji pisangnya, saya potong dua saja. Jadi, potong dua agak nyerong. Jadi, agak tebal ujung-ujungnya. Ini karena adonannya tadi sudah setengah masak. Jadi, kita kukus paling lama 20 menit. Ada juga, biasanya saya, kalau pisangnya belum terlalu masak, saya kukus pisangnya. Saya kukus dulu pisangnya, baru saya potong-potong. Baru masukkan ke dalam adonan, baru dikukus. Kalau pisangnya sudah dikukus terlebih dahulu, sebelum dibungkus. Ya, kita butuh waktu 15 menit saja untuk mengukus. Tapi, kalau pisangnya mentah, paling lama 20 menit sudah. Oke. Kita kukus ini selama 20 menit. Ya, sekarang waktu dikukus sudah mencapai 20 menit. Jadi, kita mau lihat. Motes. Ambil satu dulu. Motes. Ambil satu. Ini saja. Ya. Nih. Motes satu ini. Hasilnya 20 menit setelah dikukus. Mari kita buka dan kita mau lihat. Ini saja. Masih panas ini. Ini. Ini hasilnya. Coba. Ini. Sya.